Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solon 8 9 10 Kalian bisa akan membacakan Kabar mantan Scorpio Tapi Sebentar ya Tampilkan ya Kartu yang jatuh itu Yang saya tampilkan disini ya Yang pertama 2, 4, 6, 8, 10 Oke Ada 7 Of Swords ya Jadi disini saya melihat Aduh Saya merasakan disini tuh Ada yang manipulatif ya Dia itu masih Mungkin Waktu masih berwanda dengan kalian itu Dia cenderung memanipulatif Ya Dia sering memanipulasi kamu Gitu Jadi disini Dia akhirnya Setelah berbicara dengan kamu Dia merasa Masih belum bisa move on Ya Dia masih mengingat-ingat Kenangan kalian di masa lalu Ya Mungkin Dia menyesal ya Karena pernah Mendoakan kamu Ya Disini terlihat ada 5 pedang di tangannya Dan Ada 2 pedang di belakang ya Jadi Dia menyesal pernah Mendoakan kamu Ya Atau dia merasa dibohongi Karena kamu Sering menduakan dia Ya Ini vice versa Kemudian Ten Nine of cups ya Dia merasa lebih baik sendiri gitu Nyaman Ya Jadi Dan dia merasa Hidup dia tuh Lebih bahagia Kalau dia mengikuti Kemauannya sendiri gitu Ya Dia gak mau Stagnan dalam Hubungan yang Gimana gitu ya Saya belum tahu ya Kelanjutannya ya Yang jelas Dia berbahagia dengan dirinya Ya Dan apa yang dia punya saat ini Kemudian Beberapa dari kalian tuh Dia merasa Bahwa bagi dia ya Masih banyak yang ingin Dia capai gitu Ya Mungkin finansial Karir dia ya Atau Ya Cita-cita dia ya Atau Masih ada seseorang yang Yang Menjadi harapan dia Harapan besar dia gitu Jadi masih banyak yang ingin Dia nikmati Ya Karena disini ada Seven of cups ya Masih banyak mimpi-mimpi dia Yang belum dia Apa Capai gitu Ya Jadi Dia Nyaman-nyaman aja Gitu Ya Kemudian Denain of Wands Ya Denain of Wands ini Sepertinya Dua dong Gak peduli gitu ya Beberapa dari kalian Beberapa dari kalian Mungkin orang ini Agak jutek ya Karena hidupnya Berkelimpahan Ya Dan dia juga Masih Childish juga Ya Bersifat Kekanak-kanakan Juga ya Gengsi juga Tinggi Milih-milih Milih-milih Gitu ya Atau dia memproteksi diri Gitu Jadi dia gak mau Ada yang semena-mena Sama dia Atau dia sudah Merasa boring ya Dengan hubungan Di masa lalu Jadi dia Aduh Kayak orang tuh Mau bilang Ah udah deh Apaan sih Masih banyak kok Yang Melirik gue Gitu ya Beberapa aja ya Jangan tersinggung Kita selidik ya Masalah kalian Apa sampai dia Berpikir seperti ini Kemudian di Ace of Swords Dia Sedang Membulatkan Tekadnya ya Dia sudah Membulatkan Tekadnya Bahwa dia akan Fokus ke rencana dia Gitu Apa ini Rencana dia Terus Five of Wands Mungkin Ya Dia masih Menyimpan Energi Toxic Dalam diri dia Karena Ya Dia Masih Trauma Atau Masih mengingat-ingat Masa lalu Ya Ke Ya Orang ini Sepertinya cuek Terus dia Itu ya Terlalu banyak Pertentangan Gitu Dia merasa Bungan kalian ini Terlalu banyak Pertentangan Gitu Terlalu banyak Berkonflik Berargumen Gitu ya Pokoknya ada yang Gak sesuai Gitu Jadi dia Mungkin itu kali ya Yang bikin dia itu Menjadi jutek Dan Malas tau Gitu Kemudian di King of Swore King of Swore Dia orangnya Tegas ya Pedas juga Kata-kata dia ya Mungkin Pertengkaran Kalian Berawal dari Apa Seringnya Kalian Beradu Argumen Karena Ada kata-kata yang Terlalu pedas Dikilu Dia itu Orang yang memakai Logika ya Dia tegas Ya Dia cermat Ya Dan dia Ya Mungkin Beberapa dari kalian Logika kalian ini Bertentangan Gitu Ya Kamu memakai Logika kamu Dia memakai Logika dia Ya Dan logika kalian Sama-sama bertentangan Apa ini ya Jadi Ya Dia tidak mau Berlama-lama Dalam Hubungan yang Terlalu Bertentangan Ya Makanya dia lebih baik Mengambil tindakan Yang tegas Ya Untuk Menghentikan Hidup Dia yang Terlalu banyak Apa ya Drama Ya Atau Dia tidak mau Menjalin hubungan Yang terlalu banyak Berdrama Gitu Gitu ya Orang ini Orang ini Sepertinya Ditegas Kemudian Two of Wands Ya Ya Akhirnya Dia memilih Untuk Meninggalkan Kamu itu Karena Ya Dia merasa Mungkin Mungkin itu Yang terbaik Untuk kalian Gitu Karena saat ini Dia sedang fokus Ke dirinya sendiri Dan Ya Dia merasa Lebih baik Kalian berpisah Sejujurnya Dia merasa sedih Juga Menyesal Ya Menyesal Dan Ya Dia sedang Mungkin kalian ini Sudah Ada yang sudah Sampai Lima tahun Ada yang Dua tahun Ya Ada yang Pokoknya di atas Satu tahun Ini gak ada yang Satu tahun Disini Pokoknya Dua Tiga tahun Sampai lima tahun Yang berbacaran Ya Ya Di atas Satu tahun Lah Dia menyesal Dan bersedih Ya Dia berusaha Move on Tapi ya Kadang Dia bersedih Itu karena Kenapa Gitu Hubungan kita Yang sudah Kita jalani Selama ini Dipenuhi dengan Konflik Bertentangan Ya Sebenarnya Dia sedih juga Ya Karena apa Kalian ini Sudah lama Berbacaran Atau Kalian ini Sudah lama Ya Ya Dan Dan Terus Terusan Ada Orang ketiga Disini Ada Three of Swords Jadi Kenapa Selalu ada Orang ketiga Ya Ini yang membuat Dia sedih Dan Beberapa Sepertinya Dia sedih Meninggalkan Kamu Ya Karena Mungkin Dia merasa Diri bahwa Memang Dia egois Merasa Diri bahwa Dia memang Juga Bersalah Dalam Masalah Kalian Ya Namun Ya Apa Boleh Buat Ya Karena Memang Inilah Jalan Yang seharusnya Dipilih Gitu Karena Selalu Ada Orang ketiga Dalam hidup Kalian Gitu Dalam Hubungan Kalian Selama Ini Gitu Entah Ini Orang ketiga Bisa Saja Karena Ya Saya melihat Disini Dia sedih Juga Karena Dia Dia Pernah Mengadakan Orang ketiga Dan Hubungan Kalian Ya Dan Kamupun Demikian Pernah Mungkin Ya Beberapa Saja Ya Makanya Mungkin Salah satu Di antara Kalian Ini Merasa Dicurangi Gitu Kalian Sama-sama Merasa Dicurangi Ya Ini Yang Membuat Kalian Sering Berardo Argumen Ya Dan Orang ketiga Ini Bukan berarti Hanya Selingkuhan Saja Tapi Pihar ketiga Seperti Sahabat Ya Teman Orang tua Saudara Gitu Yang tidak Menyetujui Ya Jadi Sudah Berulang Kali Ya Berulang Kali Kalian Bertentangan Berulang Kali Dia Berusaha Untuk Bertahan Tapi Ketegasan Dia Dan Ketegasan Kamu Itu Berbeda Gitu Ya Kalian Punya Rencana Yang Berbeda Ya Dan Dia Punya Tekad Yang Sudah Bulat Bahwa Ya Dia Memanggari Diri Dia Dia Memang Apa Ya Proteksi Diri Dia Ya Karena Dia Ingin Fokus Kepada Masa Depan Dia Dan Mimpi Mimpi Dia Jadi Dengan Sangat Terpaksa Ya Hubungan Ini Memang Ya Walaupun Sakit Ya Walaupun Sulit Untuk Dilupakan Tapi Memang Harus Move On Gitu Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Dia Sudah Dia Berpikir Mungkin Kamu Ini Punya Orang Ketiga Saya Melihat Disini Ada Seorang Perempuan Dan Anak Di Bottom Of The Deck Ya Mungkin Kamu Sering Mengadakan Orang Ketiga Itu Dengan Apa Ya Seorang Duda Ya Pernah Gitu Ya Atau Seorang Jendes Ya Dudeks Atau Jendeks Ya Ini Membuat Dia Merasa Gelih Sama Kamu Beberapa Saja Merasa Gimana Ya Karena Saya Melihat Disini Jutek Banget Kalau Dia Mikirin Kamu Dia Gimana Ya Ini Kayaknya Dia Cewek Perempuan Kamunya Laki Tapi Kalau Kamu Laki Laki Sebaliknya Mungkin Kamu Yang Pernah Mengadakan Hubungan Spesial Dengan Seseorang Yang Sudah Menikah Atau Yang Sudah Jendes Gitu Ya Beberapa Kali Dia Mengetahui Kamu Sudah Kalau Kamu Laki-laki Beberapa Kali Sudah Lebih Dari Satu Kali Dia Mengetahui Kamu Mengadakan Orang Ketiga Dan Argumen Kalian Ini Sudah Banyak Sekali Dia Dia Maaf Gitu Ya Jadi Untuk Saat Ini Dia Memang Sudah Tegas Tegas Dengan Dirinya Sendiri Untuk Sesedih Apapun Hubungan Ini Ini Memang Kalau Memang Selalu Ada Orang Ketiga Dan Selalu Ada Pertentangan Dan Dia Merasa Dengan Orang Yang Mungkin Bagi Dia Setara Dengan Mimpi Dia Gitu Ya Atau Orang Ketiga Yang Hadir Dalam Hidup Dia Ini Yang Menjadi Penyebab Perkesan Kalian Perdengkaran Kalian Yaitu Orang Yang Sesuai Dengan Pilihan Hati Dia Gitu Pandangan Dia Gitu Ya Orang Ini Memakai Logika Dia Ini Tegas Ya Dalam Berlogika Itu Dia Ya Orang Cukup Realistis Ya Jadi Gini Ya Scorpio Saya Melihat Huan Kalian Ini Ya Sebenarnya Kalian Itu Bisa Happy Tapi Kenapa Kalian Saling Gengsi Ya Kenapa Kalian Terlalu Tegas Memajukan Pedang Kalian Maksudnya Gini Saya Menurut Disini Ya Dia Gak Mau Galah Kamupun Juga Ya Ya Sepertinya Kamu Beberapa Dari Kalian Ini Takut Kehilangan Ya Karena Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Yang Ya Ini Bisa Fais Versa Jangan Tersinggung Ya Jadi Bisa Bolak Balikan Ya Kalau Bukan Di Kamu Berarti Di Dia Ya Karena Memang Ini Tentang Perasaan Dia Tapi Saya Mencoba Membaca Masalah Kalian Ya Ada Disini Yang Menyukai Kamu Karena Harta Kamu Karena Kemewahan Hidup Kamu Dan Kenyamanan Hidup Kamu Dan Dia Tidak Ingin Orang Lain Memiliki Kamu Gitu Ya Dia Bisa Fais Versa Kamu Atau Dia Ya Akhirnya Disini Ada Yang Posesif Terlalu Posesif Terlalu Menjaga Ya Terlalu Banyak Khawatir Terlalu Banyak Kecemburuan Ya Ya Sepertinya Masalah Kalian Seperti Ini Dan Ya Terlalu Banyak Drama Ya Beberapa Dari Kalian Ini Ada Yang Sedikit Jutek Atau Merasa Diri Lebih Ya Jadi Orangnya Itu Seenap Seenap Jidat Seenak Hatinya Aja Gitu Ya Mungkin Dia mempergelapkan Kamu Seperti itu Sementara Kamu bersih Keras Memegang Dia Ya Tapi Dia Justru Merasa Boring Gitu Rasa Ih Kayak Coba Kamu Lihat Ekspresinya Ten of Ones Ini Coba Kamu Bisa Bayangkan Sendiri Kan Ekspresi Dia Kepada Kamu Seperti Apa Ya Dia memandang Seven of Cups Ya Coba Kamu Lihat Nine of Cups Seven of Cups Dan Nine of Ones Ya Kalau kita Gabungkan Disini Ih Kayak Kalau dia Mau Bicara Ih Masih Banyak Kok Yang Mau Sama Saya Ih Ngapain Saya harus Ada Di hubungan Yang terlalu Banyak Drama Terlalu Berargumen Bertentangan Dengan Hadis Saya Gitu Karena Sebelum Mengenal Kamu Saya Happy Happy Aja Kalau Saya Dengan Yang lain Saya Happy Happy Aja Ngapain Juga Saya Harus Terus Terus Terusan Berada Dalam Argumen Ini Gitu Saya Kan Nyarinya Bahagia Kok Yang Saya Ketemu Kok Malah Yang Nyakitin Ya Bikin Emosi Selalu Bertentangan Ya Nggak ada Ujung-ujungnya Putusnya Ya Seperti itu Kata-atanya Maaf Ya Saya Harus Jujur Tapi Saya Melihat Kamu Juga Sudah Berpikir Luas Bahwa Saya Juga Malas Gitu Emang Hanya Dia Bisa Gitu Yang Penting Saya Sudah Berusaha Mempertahankan Bungan Kita Saya Posesif Karena Saya Tidak Ingin Dia Dimiliki Orang Lain Ya Betul Karena Saya Mencintai Dia Ya Menurut Kamu Gitu Ya Selama Ini Saya Sudah Setia Ya Hmm Walaupun Dia Sejutit Itu Walaupun Kita Sering Bertentangan Tapi Saya Sudah Berusaha Untuk Bertanggung Jawab Saya Ingin Bertangan Dalam Bungannya Karena Saya Ingin Bertanggung Jawab Gitu Oke lah Saya memang Sering Memanipulasi Saya memang Sering Mengadakan Orang ketiga Ya Karena Memang Sikap Dia Seperti itu Ya Seperti itu Apa Saya Juga Ngerti Ya Tapi Sepertinya Kamu Berkata Seperti Itu Karena Memang Dia Juga Pernah Menyecewakan Saya Karena Memang Dia Juga Pernah Melakukan Hal yang Sama Gitu So Apa Apa Boleh Buat Saya Juga Bertanggung Jawab Sama Diri Saya Sendiri Sampai Juga Saya Terus Berada Dalam Drama Ini Gitu Itu Itu Yang Menyembuat Kalian Sering Beradu Argumen Akhirnya Melampiaskan Jiwa Toxic Atau Trauma Atau Apa Kalian Melampiaskan Sakit Hati Dan Kemaraan Kalian Itu Dengan Mencari Orang Ketiga Mengadakan Orang Ketiga Evo Kalian Sangat Kuat Ya Sama Sama Kuat Ya Beberapa Dari Kalian Ada Yang Berusaha Besik Dewasa Berusaha Setia Ya Beberapa Dari Kalian Juga Pedas Dengan Berkata Kata Ya Beberapa Dari Kalian Juga Ini Orang Yang Cerdas Dan Sering Memakai Logika Kuro Memakai Hati Dan Perasaan Sering Mengadakan Orang Ketiga Ya Ada Yang Play Victim Disini Merasa Diri Menjadi Korban Selalu Menjadi Korban Ya Tadi Saya berhenti Sebentar Karena Ajans Isya Ya Jadi Ada Yang Merasa Menjadi Korban Disini Sudah Berkorban Sudah Berusaha Bersabar Bertahan Tapi Ada Yang Seenak Dirinya Wai Seenak Hatinya Wai Ya Karena Ada Yang Sama-sama Ego Ya Ya Jadi Beberapa Dari Kalian Lebih Memilih Mencari Pasangan Itu Yang Lebih Bisa Membuat Kalian Nyaman Gitu Mungkin Dia Mungkin Kamu Ya Kalian Sama-sama Berpaling Ya Kalian Sekarang Lagi Sama-sama Ingin Fokus Sama Karir Masa Depan Kalian Mimpi Mimpi Kalian Dan Kalian Masih Punya Harapan Kalian Punya Harapan Kalian Sama-sama Masih Bisa Dalam Pikiran Kalian Masih Sama-sama Punya Mimpi Yang Besar Harapan Harapan Kalian Kalian Berpikir Bahwa Berakhir Dalam Hubungan Ini Juga Pun Masih Banyak Juga Kok Yang Nantri Ecik Sama-sama Kalian Berpikir Begitu Ya Kamu Ego Dia Juga Ego Kamu Tegas Dia Juga Tegas Kamu Pake Logika Dia Juga Pake Logika Ya Kamu Gak Pake Hati Dia Juga Gak Pake Hati Walaupun Isi Hati Kalian Sama 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 Ingin Bersatu Tapi Ya Gitu Ya Argumen Drama Sama Keegoisan Sama Keinginan Yang Tidak Mau Apa Ya Masih Apa Ya Masih Bingung Masih Merasa Diri Masih Banyak Yang Belum Kalian Rasakan Ya Sama Disini Ada Kekanak Anakan Ada Childish Egois Ya Seperti Itu Kalau Saya Mau Lihat Kisah Kalian Ini Ya Jadi Dia Sudah Memang Sudah Mantap Ya Untuk Berpisah Ya Kamu pun Berpikir Seperti itu Ya Ntar Kalau Gue Balik Lagi Nanti Ada Orang Ketiga Lagi Mungkin Dia Pernah Mengadakan Orang Ketiga Mungkin Kamu Juga Pernah Mengadakan Orang Ketiga Disini Membuat Kalian Saling Tuding Saling Tuduh Kalian Masih Trauma Khawatir Kalau Nanti Dia Bikin Lagi Khawatir Kalau Nanti Dia Memanipulasi Kamu Lagi Makanya Kamu Agak Posesif Kepada Dia Karena Kamu Takut Trauma Takut Nanti Dia Mengulangi Lagi Perbuatan Dia Gitu Atau Vice Versa Ya Atau Dia Yang Bersikir Begitu Dan Memang Ya Saya Melihat Disini Kalian Sama Egois Sama Sama Ingin Memiliki Tapi Sama Sama Jutik Sama Sama Ya Merasa Dirugikan Ya Sama Sama Merasa Disakiti Sama Sama Saling Memanipulasi Ya Dan Sama Sama Masih Punya Mimpi Masih Punya Angan Fantasi Yang Masih Ingin Digapai Gitu Ya Pokoknya Dia Pengen Kalau Hidup Dengan Kau Kalau Dengan Kamu Dia Harus Hidup Nyaman Harus Finansial Mantap Pokoknya Harus Membuat Dia Bahagia Harus Ya Dari Segi Finansial Dari Hidupan Rumah Apa Disini Karena Coba Kamu Lihat Nine Of Cups Dengan Seven Of Cups Ya Pokoknya Dia Maunya Nyaman Dia Kalau Berpasangan Itu Dia Maunya Nyaman Dia Mau Pasangannya Itu Yang Harus Sesuai Dengan Fantasi Dia Sesuai Dengan Apa Mimpi Mimpi Dia Taraf Hidup Dia Bahkan Lebih Bahagia Lagi Daripada Yang Diimpikan Gitu Masih Banyak Mimpi Kalian Jadi Ini Fis Bisa Dia Bisa Kamu Tapi Kamu Berdua Ini Sama Sama Ingin Hidup Dalam Kemiwahan Hidup Dalam Kenyamanan Dan Kebahagiaan Kalian Semua Orang Seperti Itu Tapi Ya Ya Kalau Kalau Kita Saling Menerima Ya Ya Kalau Memang Kamunya Nggak Bisa Belum Bisa Mencapai Itu Kalau Dia Mencintai Kamu Ya Harus Menerima Kamu Padanya Gitu Tinggal Kalian Mencari Bersama Gitu Menggapai Mimpi Bersama Gitu Tapi Ada Pengaruh Orang Ketiga Disini Yang Diadakan Kalian Sendiri Atau Memang Ya Ya Bahwa Hanya Dia Berpikir Bahwa Ya Saya Nggak Harus Statman Sama Kamu Gitu Ya Ya Mau Tidak Mau Dia Memang Harus Move On On Ya Ada Kesedihan Disini Tapi Tetap Ada Penyesalan Dari Dia Ada Kesedihan Ya Ini namanya Juga Pacaran Udah Lebih dari Satu Tahun Gimana Ya Bahkan Ada Yang Sampai Sudah Lima Tahun Ada Yang Tiga Tahun Ya Ini Ya Jadi Seperti Itu Ya Jadi Tinggal Kalian Sesuaikan Ya Siapa Coba Yang Egois Siapa Yang Banyak Fantasinya Siapa Yang Punya Mimpi Yang Besar Coba Analisa Renungi Siapa Yuk Siapa Yang Egois Siapa Yang Jutek Siapa Yang Kata-katanya Pedas Angkat Tangan Siapa 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 Yang Selalu Merasa Diri Jadi Korban Ya Siapa Yang Merasa Dirugikan Siapa Yang Sering Mengarahkan Orang Ketiga Nah Dari Pihak Sikil Warganya Siapa Yang Tidak Menyetujui Atau Sering Mesabotasi Siapa Yang Nggak Pakai Hati Dan Perasaan Hanya Pakai Logika Siapa Yang Cerewet Siapa Yang Suka Menciptakan Orgumen Siapa Yang Suka Ngeboli Siapa Yang Suka Merendahkan Ya Siapa Yang Suka Mendoakan Dan Memanipulasi Ya Siapa Siapa Yang Sudah Move On Nah Di Antara Kalian Berdua Siapa Yang Sudah Dealing Sama Janda Atau Duda Ngaku Yuk Ayo Ngaku Ngaku Yuk Ayo Ngaku Ngaku Jadi Kalian Ini Banyak Bertentangan Sering Kutus Nyambung Egois Ada Disini Semua Yaudah Kalau Masih Pingin Rasa Yang Lebih Yaudah Nikmatin Aja Mampu Masih Muda Kok Ya Iya Saya mulai Disini Ya Memang Kalian Ada Yang Lebih Dewasa Disini Tapi Gak Dewasa Dewasa Amat Gak Tua Tua Amat Ya Masih Bisa Kok Nyari Yang Lain Ya Entai Aja Kelas Hmm Hmm Daripada Kalian Terus Terusan Berada Dalam Argumen Dan Berada Dalam Hungguan Toxic Dan Kalian Hanya Bisa Bersama Namun Fantasi Kalian Lari Ke Tempat Lain Lari Ke Mana Mana Mimpi Kalian Tidak Tergapai Gara Gara Saling Posesif Disini Ya Aku Lampir Sama Tapi Sama Sama Membohongi Sama Sama Menyimpan Rahasia Ya Ayo Ngaku Ada Sebagian Yang Ada Disini Pasti Kamu Dengarin Ini Pasti Ada Salah Satu Yang Memiliki Karakter Karakter Disini Dan Pokoknya Adalah Yang Masuki Kamu Saya Melihat Disini Oke Kamu Harus Bijak Mengambil Keputusan Untuk Diri Kamu Sendiri Ya Kalau Mau move on Ya move on Ya Selagi Masih Bisa Ngerasain Kebahagiaan Dari Yang Lain Dengan Yang Lain Jangan Buat Diri Kamu Menghabiskan Waktu Kamu Hanya Untuk Menunggu Sesuatu Yang Pasti Mengharapkan Apa Yang Sudah Berkali-kali Menyakiti Ya Karena Sebuah Hubungan Itu Bisa Berlanjut Dan Membahagiakan Pada Akhirnya Kalau Ya Orang Rumah Tangga Kan Tetap Masih Ada Tentangan Masih Tidak Kecocokan Kenapa Karena Dari Awal Mereka Tidak Punya Komitmen Ada Orang Yang Sudah Punya Komitmen Tapi Karena Ego Ya Mereka Tidak Setia Pada Komitmen Padahal Niatnya Setia Gitu Jadi Intinya Coba Analisa Hubungan Kamu Dengan Orang Ini Ya Apakah Kamu Sudah Memakai Hati Apakah Kamu Sudah Pakai Perasaan Jangan Hanya Logika Aja Coba Kamu Rasakan Hubungan Kamu Dengan Yang Lain Ya Selektif Dulu Ya Bendikkan Dengan Ketika Kamu Dengan Dia Ya Tenangkan diri Kamu Nikmati hidup Kamu Fokus Ketujuan hidup Kamu Kalau Ingin Move on Ya Move on Gak usah Berbalik Lagi Gitu Kalau Jodong Gak Akan Kemana Gitu Ya Bebaskan Dia Bebaskan Dari Kamu Juga Ya Kalian Masih Berhak Merasakan Yang Indah Indah Di Dunia Ini Kalian Masih Bisa Mengeksplorkan Hati Kalian Dengan Rasa Rasa Yang Lebih Nyaman Lebih Membahagiakan Yang Belum Pernah Kalian Rasakan Di Dunia Ini So Tetaplah Optimis Bukan Yang Kalian Merasa Yang Pernah Mengalami Hal Ini Banyak Orang Sudah Mengalami Ini Bahkan Mereka Sudah Menikah Sampai Bertahun Tahun Sampai Bulan Tahun Mereka Masih Berada Di Situasi Ini Karena Apa Karena G Tidak Cocokan Ya Kalau Sudah Tidak Cocok Dari Awal Jangan Dipaksa Karena Akan Terus Terusan Bertentangan Sampai Kalian Tua Kaki Nenek Masih Tetap Pajak Ya Kecuali Di Atas Umur Berapa Kalau Problem Problem Seperti Ini Saya Lihat Bisa Kalian Satu Hati Kalau Kalian Insaf Itu Kalau Kalian Sama Sudah Insaf Dan Sekitar Usia Kalian Itu Di Atas Empat Puluhan Baru Mulai Ya Baru Mulai Masuk Kesadaran Dan Baru Mulai Mudeng Baru Mulai Apa Pokoknya Di Atas Empat Puluh Ya Lima Puluhan Gitu Enam Puluhan Gitu Baru Insaf Baru Karena Merasa Sudah Tidak Berdaya Sudah Gak Gak Bisa Ngapain Gak Bisa Fantasi Kalian Masih Tinggi Tapi Kalian Fisik Kalian Sudah Tidak Mengizinkan Gitu Gitu Itulah Ciri-ciri Orang Yang Kalau Tetap Mau Bertahan Dalam Ketidak Cocokan Mau Satu Tahun Tetap Aja Seperti Itu Carilah Pasangan Yang Membuat Kami Bahagia Pesangan Yang Bisa Mengantarkan Kamu Pada Cita-cita Kamu Menggapai Harapan Kamu Yang Bisa Membuat Kamu Nyaman Mengerti Kamu Dan Menerima Kamu Padanya Menghargai Kamu Ya Menerima Sisi Terburuk Kamu Ya Mau Memperbaiki Kamu Ya Mau Menyesuaikan Diri Ya Pokoknya Yang Dimana Kamu Merasa Nyaman Itulah Yang Harus Kamu Pilih Ya Jangan Khawatir Hidup Ini Masih Panjang Kita Tidak Bisa Memaksakan Kehendak Tuhan Kalau Memang Dia Jodoh Kita Sesulit Apapun Dia Tetap Kita Meliki Ya Tetapi Kalau Bukan Jodoh Kita Sekuat Dan Sesabar Apapun Kita Berjuang Bersabar Bertahan Tetap Saja Dia Bukan Bila Kita Ini Yang Membuat Kita Kadang Kecewa Ya Tetapi Itulah Hidup Kenapa Kita Tidak Bisa Maksain Kehendak Tuhan Kenapa Karena Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Depan sana Ya Coba Lihat Orang Orang Yang Sudah Menikah Berpuluh Tahun Anaknya Sudah Rengko Rengko Ya Kalau Orang Ternate Bilang Bapak Rengko Maksudnya Anaknya Sudah Seperti Anak Tangga Gitu Rete Rete Maksudnya Selisih Satu Satu Tahun Sampai Lima Sampai Tujuh Lapan Kenapa Pada Hari ini Mereka Bercerai Ya Karena Mereka Sudah Lelah Bertahan Dalam Ketidak Cocokan Ya Ya Itulah Hidup Ya Akhirnya Ketika Mereka Melepas Bahkan Yang Sudah Kakek Kakek Masih bisa Dapat Jodoh Ya Dapat Orang Yang Dicintai Yang Sudah Nenek Nenek Pun Masih Ada Tuh Yang Nikla Mabrondong Jaman Now Gitu Nenek Jaman Now Jadi Kita Kita Nggak Pakai Kalau Kita Pakai Ego Saja Ya Kita Akan Disiksa Oleh Ego Kita Sendiri Berada Berada Dalam Situasi Sakit Kesakitan Pengorbanan Hei Coba Lihat Diri Kamu Ya Kesihan Tubuh Kamu Butuh Butuh Istirahat Saraf Saraf Kamu Butuh Istirahat Ya Butuh Direnggang Dilemas Kan Apa Ya Direlax Saraf Saraf Kamu Itu Ya Saraf Saraf Kamu Berhak Direlax Direlax Kan Gitu Ya Jangan Tegang Melulu Nanti Penyakit Lagi Nanti Kamu Apa Belum Belum Tua-tua Amat Sudah Encok Encok Geri Kanan Aduh Oke Scorpio Seperti Itu Karena Ini Pembacaan Umum Ada Yang Masuk Di Kamu Ada Yang Enggak Masuk Di Kamu Tinggal Kamu Sesuaikan Aja Ya Dan Ini Berlaku Kapan Saja Ketika Kamu Ngeklik Kabar Mantan Maka Saat Itu Kamu Sedang Bertanya Tentang Kabar Mantan Kamu Dan Video Ini Berlaku Kapan Saja Ya Bukan Di Bulan Juni Aja Bulan Juli Aja Bukan Hanya 2021 Aja Tapi Setiap Kali Si Scorpio Mengklik Video Ini Maka Dia Sedang Membutuhkan Inspirasi Dari Sini Dia Sedang Menjelajahi Keadaan Mantannya Oke Oke Semoga Terinspirasi Ingat Scorpio Kamu berhak Bahagia Kalau kamu Inilah Bahagia Relakan Orang Yang kamu Sayang Kamu Cinta Untuk Berbahagia Jangan Memaksa Dia Untuk Bahagia Dengan Kamu Tetapi Dia Sesungguhnya Tidak Berbahagia Ini Akan Terjadi Manipulasi Di atas Manipulasi Terus Semoga Ini Menginspirasi Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh